Intro Halo guys Welcome to the Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Intro Adakah anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 Dengan charging case yang berharga RM600 Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver Dapatkan sekarang di link di bawah Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Iz dan juga Rili Assalamualaikum guys, selamat menikmati kalian Semoga sihat selalu ya guys Kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys Nah kepada kalian yang sudah komentar Terima kasih Ada semua luar biasa dan juga guys Ini adalah nasihat buat kalian semua yang kurang sehat Yang lagi Oke teruskan Bagi kalian yang kurang sehat ya Sila konsumsi vitamin C Minum banyak air ya guys Nah Jangan Jagalah kesehatannya Jika makan banyak Ataupun makan sesuatu yang Kursinya besar ya Jangan lupa untuk Olahraga juga ya Kita pengen guna badannya ini lama ya Ya benar Jadi Sila jaga kesehatan Biar bisa Lihat dan nonton kita lagi ya guys Dan juga Kepada teman-teman kita yang sudah komentar Ya makasih Anda semua luar biasa Mungkin ada beberapa Apa Permintaan kalian yang kita telat bikin ya Tapi gak apa-apa Kita akan coba yang terbaik buat kalian semua Dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir Baru sahaja nonton kita Dan juga yang baru sahaja Subscribe kita ya Kita mengaluh-aluhkan kalian ya Kita ucapkan selamat datang ya Dan juga welcoming lah ya Yes welcome to the paci Jadi untuk hari ini Bentar Oke Karena ini semua Mereka ini semua luar biasa paci Kita harus Berterima kasih ya kan Betul Berterima kasih Kamu ini Kamu nangis sekarang Lu aku marah Kamu nangis kamu Oke kita lanjut guys Apa ini paci Oke Kita baru saja dikirimkan Berkenaan dengan 5 fakta menarik tentang bahasa Indonesia Yang jarang diketahui Dan salah satunya ialah Dimana di Vietnam Baru-baru ini Bahasa Indonesia itu Dijadikan bahasa kedua ya Masa paci Benar Ya kita Kita juga jadi penasaran Jadi kita perlu Lihat dulu Simak dulu videonya Tentang bahasa tersebut Bahasa Indonesia Sebagai bahasa kedua Benar Benar Ya karena Lama juga kita gak ngeri Kini ya kan Tentang bahasa ini guys Jadi kita akan lihat Benar atau enggak Inilah 5 fakta Menarik tentang bahasa Indonesia Yang jarang diketahui Jadi kita mulai reaksi kita dalam 321N Halo sahabat citizen Jangan lupa untuk subscribe catatan ini ya guys Mantap nih Semua banyak juga yang berkuasa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kesatuan Republik Indonesia Benar Wah ini yang nyanyi lagu Bahasa ini memiliki beberapa fakta menarik Yang membuat bangga Namun belum banyak diketahui Selain di negara kita Bahasa Indonesia juga dipelajari di banyak negara Bahkan dijadikan sebagai bahasa resmi kedua Bersumber dari Instagram Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi Berbulan Juli tahun 2021 Tercatat sebanyak 30 negara mempelajari bahasa Indonesia Tercatat sebanyak 76 lembaga Dan 7683 orang mempelajari bahasa resmi NKRI ini Bahkan untuk menjaga hubungan bilateral Serta meningkatkan studi bahasa Indonesia Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negaranya Selain fakta tersebut Berikut ini 5 fakta menarik bahasa Indonesia Yang akan membuat Anda semakin bangga dengan bahasa Indonesia Urutan ke sembilan Bahasa paling banyak digunakan di dunia Fakta menarik dari bahasa Indonesia adalah penuntur bahasa ini cukup banyak Bahkan bahasa Indonesia menempati urutan ke sembilan Bahasa paling banyak digunakan di dunia Wow Urutan ke sembilan ya Bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara yang tersebar di seluruh dunia Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia Dan 2-3 ya Fakta menarik lainnya adalah Wordpress berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol Tinggi banget Bahasa resmi dan wajib dipelajari di negara tetangga Tahukah Anda jika bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di dua negara di ASEAN U.S.A.S.A.D. Bahasa Indonesia merupakan bahasa wajib kedua sejak tahun 2007 2007 ya Udah lama ini Udah lama guys Udah baru habis sekolah ini Betul Minta maaf ya kita ingat kan baru juga itu Tapi informasinya kita baru dapat juga Kita baru dapat Rupanya udah lama banget Udah lama dari 2007 Ketiga kita SMP lagi nih guys Benar lanjut lanjut Mudah belajar bahasa asing Mempelajari bahasa asing tentu tidak mudah Selain tata bahasa yang berbeda Terkadang logat bahasa menjadi kendala Seseorang saat belajar bahasa Inggris Namun kita perlu berbangga diri Karena penutur bahasa Indonesia Memiliki lidah paling fleksibel Karenanya banyak orang Indonesia Yang mudah mempelajari bahasa asing Pernah diperdengarkan di luar angkasa Wow Selain mempelajari bahasa asing Fakta menarik selanjutnya akan membuat Anda Semakin bangga dengan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa Pada tahun 1977 Melalui rekaman piring hitam satelit Voyager NASA Bahasa Indonesia diperdengarkan di luar angkasa Ejaan angka yang unik Bahasa Indonesia memiliki keunikan Yaitu pada ejaan angkanya Setiap angka Bukan bilangan Yang mempunyai huruf awal yang sama Jika ditambahkan akan berjumlah 10 Contohnya 1 ditambah 9 Maka hasilnya 10 Huruf depan kedua angka tersebut sama-sama S Atau 3 ditambah 7 Hasilnya juga 10 Huruf depan kedua angka tersebut sama-sama T Itulah mengapa bahasa Indonesia dikatakan bahasa yang sangat unik Begini Gimana-gimana ajar aku? 3 tambah 7 T T 3, 7 T, T 10 4, 6 10 I 4, I Huruf depannya 4, I Sebenar, sebenar Kalau yang 3 tadi T, I, G, A Ya, T depannya kan Ok, huruf T ya 3, T Lepas tu 7 T 7 T, T 3, 7 Bersama dengan 10 3 tambah 7 10 T Tambah T jadi 10 Maksudnya 3 tambah 7 lah Tapi kalau Kalau huruf T tambah T 4, I E Kan Tambah 6 E Sama dengan 10 E 3 tambah 6 10 Masa kamu Orang cakap 4 Oh iya, iya Ya ampun 4 tambah 6 10 4 4 4 E E Benar-benar 3 E 4 Ya benar Lagi 1 1 Tambah 9 10 Oh iya kan SS ya kan 2 Tambah 8 10 10 Ya benar juga Wah 3 Wah Wah ini belum Aku belajar Wah 5 tambah 5 Kenapa aku rasa bego banget aku ini ya Wah Gila ya 1 10 10 Ya kamu lihat 1 1 9 Salah 1 1 9 Jadi 10 2 2 8 Jadi 10 3 7 10 Jadi 10 4 4 6 4 6 6 10 Jadi 10 5 5 Jadi 10 Iya guys Kamu paham gak? Kalian paham gak? Wah Wah Berlinding aku gila aku udah tau Ini yang kita jadi penasaran juga Ini yang kita bisa orang bilang apa Bila kita nge-reaksi Banyak banget sesuatu yang kita gak tau Kita bisa tau Ya betul-betul Selama kita hidup 30 tahun guys Aku baru tau ya kayak gini ya guys Kayak gini aja Kenapa kita baru tau ini guys Udah umur tua kayak gini baru tau ini guys Udah paci-paci guys baru tau Ya bener Nama pun paci juga ya Nah dan juga aku baru tau juga Sebenernya bahasa Indonesia itu sampai keluar angkasa juga Yes Itu paling mengkagetkan guys Ya itu bener-bener kaget Tapi gimana caranya Mungkin dari atas ya berbahasa Indonesia Gitu ya Gak tau juga Penasaran aku guys Dan juga Kalau gitu kita bisa pergi ke Vietnam juga nih paci Yes Mudah untuk transaksinya Tapi bener ada di Vietnam itu Ada anak itu bisa 12 bahasa Oh Ya bener Dia bisa bahasa Malaysia Bahasa Indonesia Bahasa China Bahasa India juga Dia bisa Bahasa Thailand Wih banyak banget Mantap banget lah Anak gitu Perempuan paci Mantap Serius Banyak banget bahasa yang dia bisa Dia yang jual jajannya kayak gitu Eh craft-craft tangannya kayak gitu Wow guys Ini bener-bener sebenarnya Kalau kita lihat disini ya Ada benarnya juga Daripada channel ini Yang membuatkan kita seperti Why Mind Blonde juga ya Tapi ada yang dikatakan disini Melalui judulnya Bukanlah sebagai Bahasa resmi Yang kedua Tetapi bahasa asing kedua Yang di resmi Bahasa asing kedua yang di resmi Iya bener-bener Tetapi masih lagi mereka Menggunakan bahasa Indonesia itu Di Vietnam Maksudnya Maksudnya Bahasa asing yang kedua Di negara mereka ya kan Iya bener-bener Mantap-mantap Alah biasa lah thumbnail itu paci Iya Pasti Terjebak juga kita ya Terjebak-terjebak Tapi yang gak apa-apa Yang paling penting itu Banyak manfaat ya Bener gak guys Betul-betul Jadi kalian ada yang Kita tahu gak caranya Kiranya kayak gitu Ataupun kita aja yang Begok banget Yang gak tahu apa-apa ini guys Jadi guys Mungkin itu saja Kali ini Makasih yang udah Berkongsi dan juga Video yang sangat Bermanfaat buat kita ya Betul Itu saja untuk kali ini ya Tapi kami minta maaf Pada-pada Kami terlalu jujur Di video ini guys Ya kita jujur aja ya guys Karena kita itu Emangnya kayak gini ya Betul-betul Biar dekat dengan kalian Ada yang suka Ada yang enggak Itu perkara biasa buat kita Tetapi Ya kita Pengen ngobrol Dan juga Reaksi biar yang jujur Yang Yang gak perlu Di setting-setting Kayak gitu ya kan Nah biar kalian Lihat kita juga Sambil lihat kita itu Terhibur Ya kan Kalau ada yang gak Pas hati beda pendapat Komen aja Betul-betul Tapi Kalau bisa Tinggalkanlah Komentar-komentar yang Murni Komentar-komentar yang Memberikan shot yang Positif Buat kita Dan juga Buat orang lain ya guys Karena apa yang kita Bicarakan Sesuatu yang negatif itu Bisa kebalikan pada kita lah Ya benar-benar Ini bukan Menegur atau menasihati Yang seperti sok-sok alim Kayak gitu Enggak Ini Biar sama-sama memperingati ya Karena kita itu Di dalam Kehidupan ini kan guys Kita tinggal Satu dunia ya kan Kayak gitu Maksud aku Berpijak di bumi yang sama Berpijak di bumi yang sama Di bumi yang nyata Ya kayak gitu Biar kita Kalau bisa Belajar ilmunya itu Biar sama-sama Biar bareng Cuma ini Dari pesanan kami lah juga Walaupun Apa Kita harus Respek Kepada setiap Bahasa Yang ada di dunia ini Karena kita perlu Pelajarinya Ya sebenar Kalau aku Aku pengen Pelajari banyak bahasa ya Betul-betul Banyak bahasa banget ya Walaupun ada yang kita rasakan Bahasa itu macam Eh Gak sesuai ini Gak sesuai ini Gak sesuai Tapi itu Itu sudah menjadi Lumrah mereka Cara mereka begitu Jadi kita Kena hormati Cara itu Aku gak peduli Apabila ada orang yang bilang Ah Arjili kamu ini Sok-sok bahasa Indonesia Malah kamu itu orang Malaysia Bahasa yang Malaysia aja Apa salahnya guys Untuk aku belum pelajari Bahasa Indonesia Sebab Sebab yang dikatakan disini I don't care Sebab yang dikatakan disini Practice makes perfect Kalau kita gak bicara Kita gak Tidak akan tahu Ya benar Kalau aku berbicara bahasa Malaysia Bagus aku dengan orang Malaysia aja Aku berbahasa ya kan Ya benar Itu gampang buat aku Nah Benar gak Ini kan bahasa Biar aku mau praktik bahasa Indonesia ku Ya gak apa-apa Betul Kalian mau bilang apa sama aku Ya aku gak peduli Yang penting untuk kehidupanku Untuk akan datang ya Aku bisa berbicara dengan teman-temanku di Indonesia Ya kan Karena banyak banget orang Indonesia Di Malaysia Di luar negeri Di Brunei Di mana-mana Itu banyak banget orang Indonesia Jadi Kalau mereka gak paham bahasa aku Bahasa Malaysia Apalagi kalau bahasa daerahku ya guys Pasti mereka gak paham Ya kan Nah Betul Jadi Biar aku Sukati kita lah Mau bahasa apa Apapun ya Gak apa-apa Betul Mantap 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 coy Jadi mungkin itu sahaja apa cik Yes Itu sahaja Pada orang yang berbuasa Kiranya kalian ada lagi sebarang video Untuk di reaksi Just komen Dan insya Allah Kami akan jumpa yang terbaik Untuk merealisasikan video-video anda Ya mungkin itu sahaja untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum Bye Bye